Intro Palembang Kota Kelahiranku Perjalanan panjang kota Palembang Sangkin panjangnya sampai banyak yang lah putus Jadi agak susah nak nyambung ke ceritanya lagi Video kali ini Mang Dayat melok perjalanan komunitas sahabat cagar budaya Untuk nyambung kembali cerita Palembang Yaitu Kraton Beringin Janggut Mungkin Mangcebice selama ini taunya daerah Beringin Janggut baik Tempat belanjo ataupun pusat perdagangan Beringin Janggut tidak sekedar namo biasa Tapi punya makna yang penuh sejarah Yaitu tempat berdirinya Kraton Beringin Janggut Kak Manunian sebenarnya cerita Beringin Janggut ini Ayo melok Mang Dayat kita berjalan Tapi sebelumnya Mang Dayat ngingetin dulu Untuk yang belum subscribe tolong dibantu subscribe dulu Dan untuk seluruh Mangcebice yang sudah men-subscribe Mang Dayat Semoga rezekinya lancar Amin Ya Rabbal Alamin Mangcebice Kali ini Mang Dayat lagi bareng kawan-kawan dari sahabat cagar budaya Kami akan jalan menelusuri daerah sayangan Kemudian daerah jalan Gustaf Effendi Dan sekitarnya lah Untuk jingok di Manunian Dan kondisi dari Kraton Beringin Janggung Nah Jadi kita Jadi Mangcebice Kita akan menelusuri di mana Posisi Pak Lembang mingin lah Ya Oke Oke Ikut terus Mang Dayat Bermain ke sungai musim Terus ke sana Jadi Nah ini loh Telang Jawa Lamu Telang Jawa Lamu Telang Jawa yang selanjutnya kan sampai ke sakit Sampai ke rumah sakit Itu Telang Jawa yang selanjutnya kan sampai ke rumah sakit Sampai ke rumah sakit sana Nah mau jalan terakhir Ini Telang Jawa Lamu Yang itu baru Iya yang lebih mendekati zaman-zaman Semernika ya Nah sampai simpang Itu Telang Jawa baru lah Tapi Telang Jawa yang selanjutnya kan Telang Jawa itu kan orang-orang Jawa Iya Itu kemudian mereka bertaninya Pak Ini gak mau lah Apakah namanya orang Jawa Terwaktu itu disini Karena waktu itu Mereka dianggap itu untuk bertani Jadi Nah itu Apakah mereka itu Mereka itu dagang Ini maksudnya Talang-talang itu kan kawasannya Iya Tinggi Iya Tinggi talang Nah yang bermukim tuh Bukan petaninya ya Bukan petaninya Iya Oh saya ingat Berarti ini Enggak salahnya Yang pedagang-pedagangnya Kota Bedia itu ya Batek ya Mungkin ya Batek ini Kota Bedia sama kauman itu Sekaligus apa Banyak pedagang Kehubatkan agama juga Mohdiyah terus sama Ya sudah Ya sudah itu katanya Saya kurang pas Praksis Kampus Mohdiyah Dulu-nya sebelum diserang dulu Ya amaniannya sekitar ini Posisinya di mana Kita tarang Hah Oh di jual ya Kalau yang Pasar burung Pasar burung ya Pasar burung itu Menurutnya tetan itu Setelah kejadian Kebakaran ini Kebakaran tahun 60-an itu Atau pedagangnya Kata-kata 65-an Di risiko jual Terus Bekembang-bekembang terus Jadi tahun banyak 60-an Iya 60-an 2 burung Ini 2 burung Emang awalnya Tapi teman itu Campur 2 ikan Mas Iya Intim Ustazu Eh Katur Medana Ini Jadi Taman Perlau Mantan Wali Kota Renan Haji Mas Dari Pak Ijeian Disini kantornya Kantor Berapa kali gedung ini Berubah Lampai penganjini gedung BNI Tau kalau motif begini Sekarang berapa nih Ada berapa tempat yang seperti ini Di beletang Iya Bang BNI 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 Jadi inilah Nah kesana kita masih menemukan rumah Raden Nangling Iya Rumah nggak ya Nah ke dalam ini kita masuk dorong pasar Pasar buah Pasar buah Temenggung sekarang namanya Nah itu temenggung Keperkiraan Jadi tahu-tahunya Saya ini kan pasar buah Kemudian Baca lagi Tahun 50-an Lorong buah Jadi sudah merupakan Semacam tokoh-tokoh Atau distributor Buah Palembang Iya Nah temenggungan Persiraan Terusnya masih perlu dipendebarkan lagi Karena ini Bagian dari Blingin Janggut Karena di seberang Seberang temenggungan Lorong ketanda Jadi ada kemungkinan Itu memang Kampung temenggung Cuman Kita tidak tahu persis Temenggung yang mana Nah ini berserungan dengan Sayangan Jadi ini kampung Sayangan Jangan di jalan Juga laut Juga laut Nah itu titik terakhir Pojo Pakaran tentu Rumah ini kena Belakang satu Juga benar Lalu sambil ke sana Di sebelah itu ada lorong Kuningan bu Kuningan Kuningan di sana Di sana ya Banyak perajin kuningan Ya perajin kuningan Dan sebagai besar Kita boleh menganggap ini Sebagai jalan Sayangan di sini lah Nah ini kan Dia murah ingat Tapi ada juga Pertemukan di sana Dalam tentang Temenggung berabung Sungai Sayangan Sudah ditulis Oh iya Masuda Sudah ditulis Itu ulang Sungai Sayangan Dibang ring-ring Kampung Sayangan Kampung Sayangan Wartinya tempat Tempat perajin Nah inilah yang saya Sebut sebagai Sungai Terus-terus Penandang di Pantau Jadi Ini di bawah ini Apa sungai ketandang? Penandang Sungai penegang? Iya Penandang atau seluruh Hmm Jadi ini Kalau kita bujung sana Kecil Akan segum Tembus kecil Kalau kecil Tembus kecil Tembawa Pasang dulu Jangan-jangan diseluruh rumah ini kali Temang Jadi pojoknya yang paling Yang paling kecil Ini kalau ukurannya sungai penandang Apa yang berat Ini bukan Jadi kalau ukurannya Ini paling kecil Dengan keteguh dengan Dengan sungai penandang Kalau kita lihat peta Ini kemungkinan Kelaton beringin janggut ini Ini letak mesinnya juga sama Di belakang Jadi seperti yang di kota besar Kota besar itu kan juga Masjid ada di belakang Katon Banyak saja kalau Kota besar itu Masjidnya itu Ada di arah Timur laut Gitu ya Dari Dari benteng Kota besar Tapi kalau yang Yang beringin janggut ini Kemungkinan ada di Sisi barat dayanya Kemungkinannya di daerah sini Jadi kita masuk lorong purba Jadi lorong purba Menurut daerah Pemakim itu Apa Geria Rumah dari pangeran purba negara Pangeran purba negara Salah satu pangeran Dijing Pasang Anak dari Sultan Pangeran purba negara Nah ini kalau kita meragukan kan ini Kapal batas keurahan Ini 17 silir sana 16 Kapal batas ya Dalam peta lama Peta 1877 Kampung 17 silir itu sebut dengan Kampung Payaman Kampung 16 silir Kampung Pangeran Mangku Ada tertulis 17 Pangeran Mangku itu Leluhur saya Bulut saya Saya generasi ke enamnya Di dalam Pangeran Mangku Jadi sebelum jadi Kampung 16 ini Namanya Kampung Pangeran Mangku Ini kesana Kesana Masuk 16 Jadi kampung Pangeran Mangku Sebelum apa Sebelum 1777 Kampung Pangeran Mangku Nah Nama jalan purban ini adalah Pangeran Purban Negara Jadi Pangeran Purban Negara itu Kalau tidak salah Karena saya tidak tahu Pangeran Purban Negara itu salah satu Pangeran Purban Negara itu salah satu Pangeran Purban Negara dari Sultan Abdul Rahman Kajiwala Makanya secara Tunggu Nimi Itu nilai sejarah Kembali nanti kita kesana Ketemu Jalan Kebunen Kebunen itu kan Pangeran Mangku Bumi Kemungkinan besar Mangku Bumi Kemungkinan besar Kemungkinan besar Apa hubungan lo jalan ini dengan Patung Kelinci Betulan saya saksi hidup itu Tervelum ya Jadi dulu jalan ini rusak Terus sampai kemudian tahun 89 Di Cor Tebal Kemudian diresmikan dengan Simbol patung Kelinci Jadi Tidak ada hubungannya dengan Gang Kelincinya lagu Siapa? Dekalta Dekalta Nah jadi kalau yang melihat Patung Tervelu Patung Kelinci itu Tidak ada hubungan dengan Sejarah yang lebih lama lagi Itu Tahun 89 Setahu saya Cuma mungkin Tahun Kelinci pada waktu ya Wah ini simbol tahun Kelinci Kemungkinan Iya simbol Jadi lorong basah ini Dilebut lorong Alibasah Tapi itu Tampaknya terlalu ditaksakan Beda ya Beda Karena dia ada Basahnya itu Jadi ini dulu zaman Bisa kita pinggir dikit pak Ayo maju Ayo maju Zaman kolonial itu Lorong basah ini sebenarnya Hanya tempat gudang-gudang 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 Iya komuniti Minyak Segala macam Jadi Seperti rumah-rumah Di atas Di atas Di atas Di atas Di atas Di atas Nah Baru berpindah ke sini Ketika setelah perang 5 hari malam Jadi toko-toko Di jalan retnan Di bawah jembatan on pera Itu kena bombardir Kalau kena lihat Kutu-kutunya kan Masa pagi Kena mortir Terbakar habis Nah mereka pindah ke sini Mereka pindah ke sini Nah jadi kalau menurut Di retnan tadi Pekiraan memang Sebenarnya lebih menurut kati Pusat usaha matuas Mologi 2 Bering janggut Di sini Ayo awas Jadi Terus kediaman Tapi kita masih Kita susah Masih mengukurnakan Jadi kemungkinan Posisi yang dimasuk Dengan kraton Bering janggut Kata-kata memang Pusatnya Di sekitar sini Sekitar sini Karena melihat Posisi Saat ada di Jalan Kebumen Satunya lagi Jalan Purban kan Artinya kan Sultan itu Dikelilingi oleh Apus-apusnya Jadi kemungkinan Di sini Di sini Ini Itu Ada Pulis dari Korea Ya Katanya Kor depan Nah ini Tengok Raya Hehehe Terus Ini kan ada yang masak Apuraman Cani Wawan Kita Nomos Bangkur Satu Satu Nomari Seri Nuno Nah, tiga masa itulah, tiga masa itu yang bermukim di sini, Sultan Abdul Rahman Canyuwalang, Sultan Nurman Mansur, Sultan Agung Sri Komarudun Sri Druno. Karena pangeran Jaiwil Kramo juga pernah di sini, nah itu tidak ada cerita sebenarnya, ada konflik pada waktu pangeran Jaiwil Kramo dengan Sultan Andon Alimudin. Sultan Alimudin memerebutkan ke Sultanan Balembang, sebenarnya di sini. Nah, posisi beliau di sini, posisi Pak Eran Jaiwil Kramo itu. Lata akhir sampai kemudian kalau kita baca manuskrip, beliau menikah dengan putri dari Sultan Agung Sri Komarudun Sri Druno. Kemudian, nah itu dia akan apa-apa masa itu sudah tidak tindak atau tidak ke kreatoran Jusotan Juru. Jadi, setelah masa ini kan kreatoran Jusotan Juru kan? Yuk, 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 yuk. Nanti kita masuk ke e-kelining, tempatnya – yang ibu, yuk, yuk – yuk, 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 yuk... Selamat ENTECAN selamat menikmati kalau kita rajin melihat ke atas ya bangunan itu ya itu pengembangnya Almunawar Almunawar jadi saya kata memang pemiliknya jadi bangunan-bangunan ramahnya ya ini lah Pasar Cura, jadi jalan Pasar Cura baru kita meredakan di Pasar Bali termasuk rapi kalau kita lihat di peta itu kan dalam peta itu kan termasuk daerah yang bapak yang tata kotanya lebih rapi di daerah Pasar Cura maka kalau ke arah Asera lagi itu tempat yang nah itu kecilian bangun-bangunan ramah ini kan tahun 30-an ya itu jalan Pasar Cura lebih nunggu disini lah kita disini masuk ke Tengguruk Tengguruk Permai Jadi sebenarnya daerah ini, daerah ini dulunya bukan pasar, dulunya Kampung Kelembang, jadi sejak tahun tujuh puluhan di luar ruku ini ya, toko-toko ini, sini lagi-lagi, tahun tujuh puluhan, Sekitar tahun tujuh puluh berapa ya, akhir tujuh puluhan, jadi dibangun ruku-ruku ini kan, dari segi arsitektur juga tau kan, bangunan ini kira-kira tahun berapa, masa gaya aja kan gitu ya, Nah, dulunya ini kampung-kampung, bukan pertemuan kampung, di sebelah sana ketemu lorong kota, gak mau disebut lorong kota karena tempat uang buat kota untuk kemasan kota-kiriman barang tujuh, Cuman unik kalau zaman dulu untuk pengait kiri-kanannya dipakai seng kecil itu dihukur, supaya tidak mudah bergerak, gitu ya. Setelah jaman beringin jambut itu jadi tempat apa, setelah dia pindahkan? Menurut aku, pemukiman para pangeran yang kekurungan dari segal sultan tadi, jadi katakanlah dia gak difungsikan sebagai kraton gitu, tapi pemukiman kerabat-kerabat sultan-sultan yang memerintah sebelumnya itu, ini iya. Jadi kalau penamaan kan kemudian, penamaan kan yang bersisa itu dengan namun jalan beringin jangkut itu kan yang sebelah situ kan, ada beringin jangkut satu, beringin jangkut dua, ini jalan tersebut lama, kalau lorong kota zamannya beda, kebunin sebelah situ, purbang sebelah situ, terus sayangan sebelah sana, yaitu kepandaian sebelah kiri tadi, terus kuningan sebelah sana, apa namanya? Mata hangin apa ya, arah mata hangin ya? Kuningan, kemudian tegaran, ke situ terusan di situ juga, jadi ke arah sana. Jadi kalau menurut itu katanya, apa namanya, gilde apa ya, gilde apa, ke kerap tempat-tempat. Jadi kemungkinan kraton itu dikelilingi oleh para pekerjaan atau profesi pemukimannya. Beringin jangkut ini, kutonya, benteng kelilingnya itu, itu mengikuti alur sungai atau enggak gitu. Kalau yang kutogawang kan mengikuti alur sungai itu. Tapi kalau kita mengambil analis itu, kemungkinan benteng keratonya sama dengan yang kutogawang, menjadi apa, mengikuti aliran sungai. Dalam sungai, jadi kalau berdasarkan analogi itu, berarti beberapa kampung itu ada di dalam lingkungan kraton. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa? Nah, jadi dalam lingkungan kraton, bukan di luar. Nah, tadi kalau kita lihat, apa aja nih? Berban kan, kemudian sayangan ya. Sayang masuk kan, masuk di dalam lingkungan kraton. Kemudian kepandean kan. Kemudian apa lagi? Kuningan. Kuningan di luar enggak, Pak? Kuliat di luar sungai. Di luar sungai kan. Nah, taruhlah tiga itu ya. Nah, itu kan. Nah, itu berarti apa? Berarti pemukiman yang profesi-profesi ini, ini dianggap penting oleh sultan. Dan itu kepandean yang dirahasiakan gitu loh. Dan tidak boleh semua orang tahu gitu. Jadi ini kemungkinan hanya sultan dan keluarganya yang pesan gitu. Jadi ini sesuatu produk yang bukan dipasarkan untuk masyarakat luar. Itu gitu loh ini. Semua sendiri ya? Iya. Kalau lihat dari keretakannya ini tadi. Jadi perkiraan saya, jadi sebelah sana tadi pintu-pintu dari apa? Pintu dari Kuto Beringin Janggut. Jadi ini bagian dari sini, bagian dari keraton. Dan mesin itu tadi kalau kata-kata itu, mesin lama itu artinya kalau tidak di kiri, di kanan. Ini kita yang dalam karton, karton nih. Ya. Mesin lama itu posisinya kalau tidak di kiri, di sini, kita tidak di sini, atau ke kanan. Itu, kalau makanya kita perlu tahu apa mana polanya ya. Pola itu. Tapi benar, Pak. Sepandaya, sayangannya, ada di dalam kata-kata? Ya di pinggir-pinggirnya. Tadi saya apa kata-kata? Ya di kata-kata. Ini dalam ini kita dalam kata-kata. Ya. Diprediksi. Jadi, di laporan beli langsung, 1854 ya. Masih disebutkan bahwa di kawasan kepandean itu, tembakan banyak tembakan. Seperti yang pinjaran hafi. Pinjaran hafi orang. Buat pandean tadi. Kepandean musuh tadi kan. Kalau kuningan kan tanah. Kalau sayangan kan lebih kepada tembakan. Tembakan. Jadi, itu setiap perajin itu, satu kelompok tempat. Jadi, tidak, tidak, tidak tercampur. Ya. Jadi, ini setahun saya. Ini kan ada lorong ini kan. Di bawah lorong ini ada tinggi. Ini resmi setongan tinggi. Penedang ke sana tadi. Penedang ke sana tadi. Penedang ke sana tadi. Penedang ke sana tadi. Di bawah ini. Di situ lagi. Di sana lagi. Penelusuhan penedang itu. Jadi, ini. Mungkin kamu di sana. Ini bukan beringin janggut. Ini beringin janggut. Kira-kira-kira kalau kita pakai patokan. Di bawah ini mungkin penedang itu. Penedang ke sana. Jadi, itu kebelok ke sana. Sudah itu kemudian menurut catatan. Di depannya. Di depannya. Menyatakan bahwa. Ngomong-ngomong pelemang asli di sini itu. Mas Agus. Mas Agus. Juriat dari Pangeran Sebakti. Pangeran Sebakti. Dari makamnya diri. Kan apa di seket? Jalan lingkungan ya. Lingkungannya. Nah itu Pangeran Sebakti. Jadi, juriat Pangeran Sebakti itu di sini. Kumpulan itu. Mungkin tadi. Apa kata-kata. Ya lah. Rumpun dari keluarga. Anak cuci dari pengalaman Sebakti. Sisi-sisi dalamnya. Nah ini kita ngasih. Jadi di bawah ini kan ada sungi nih. Tadi parennya. Nah ini adalah sungi penedang belok tadi. Ini. Jadi. Kalau ukuran sungi penedang. Di sini lah. Itu. 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 Lentak jalan ya. Lentak gitu. Bah. Lepas. Itu. Itu. Ini penedang. Itu. 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 Lepas. Tidak. Nama. Saya pernah baca. Laporan 1854. Menyegambarkan. Bahwa. Di. Kepandean. Apa. Masih terlihat. Pijaran api. Orang memasak. Orang melakukan. Membakar besi. Tadi. Pasir. Ibu. pakai ini memang apa hubupan terus ini untuk empatnya kan seperti itu jadi kalau kita perkirakan artinya kepandian di sini logamnya logam besi bukan artinya kalau kalau kuningan kan sebelah sana saya kalau sayangan itu tembaga tembaga dan perak kalau sayangnya iya rajinnya itu jadi perkiraan saya itu kemudian di sana sebenarnya kalau kita nyeberang jalan itu ada lorong namanya lorong merah lorong lorong perapian perapian merapin kalau di api ya pernah saya baca itu perapian itu tempat perapian perapian bukan beratnya beratnya di situ ada lorong perapian itu apakah cuma memang karena mungkin pada masa itu kan belum agak susah kita membayangkannya karena jalan-jalan ini kan belum ada kan pada masa itu jadi jadi batas-batas alam saja sungai jadi perkiraan tadi cerita dengan ibu-ibu Redna tadi baru terpikir sehatinya pandai-pandai itu tidak dalam kraton dia di luar ya di luar kraton jadi batas ini sungai sungai ini kan masuk itu sebelah sana kepandian sebelah sana sayangan itu sebelah sana kuningan jadi mereka tuh mengitari beringin jangkut itu itu di luar sungai ya berarti ya berarti di luar kraton ya berarti dalamnya nah kepandian juga kan ada dibuagiduos ada kepandian lama kebandian baru kan 18 silit yang kepandian tuh sebelah sana lagi yang jalan kapten cek c itu yang yang ada jalan lorong perapain itu nah kalau soal kutuh cerancangan itu pikiran saya kalau kalau patokannya sungai artinya persis dibangunan ini sudah masuk rancangan ke sana lagi karena menurut versi kalau kata Ust. Andi kawasan itu kemudian tidak ditempati lagi oleh Sultan Agung Komarudin dan Suri Truno selama sayang panjang itu jadi jadi apa jadi hutan ya jadi utang menjadi pemakaman Oh jadi pemakaman sampai sekarang masih ada yang itu ya Candi Angsoca dan depannya itu ya kalau Candi Angsoca lebih jauh lagi ke sana lagi ya lewati ke arah sindik nah kemudian juga waktu saya pernah tinggal di peta-peta lama kuburan Belando yang kedua itu setelah sebelum setelah di setelah posisinya sekarang di kantor posisinya kuburan Belando yang kedua tuh di di bekas kutuh cerancangan itu Oh itu berkira-kira yang kemudian menjadi sekolah metodis dan segala macam-macam setelah masa itu kan baru pindah lagi ke jalan Jalan Pagar Alam itu yang makam-makam orang-orang Belanda kan ke Jalan Pagar Alam jadi kemungkinan kota cancangan kalau kita mulai batas yang lebih luas ya di sini ya ke sini ke sana kesana jadi ini batas terluar karena itu ada sungai itu berarti yang di dalam anu tadi apa di dalam sungai katakanlah sungai ketandan penetenan itu tuh masuk apa caton carancangan yang sama beringin janggut berarti yang sayangkan di pinggir-pinggirnya tapi itulah tadi apakah dia juga itu memang kayaknya gini tadi sama temen-temen eh kalau ini tadi kan kita sebenarnya sudah sudah melakukan survei ya kalau dari keologi itu survei gitu cuman yang kurang dari kita itu apa GPS gitu itu itu makanya kalau anu Manggichan anu ah nunjuk itu ya kita mau nunjuk ke situ GPS gitu GPS nanti itu GPS itu kita kita overlay di anu yang sekarang gitu loh apa peta yang sekarang baru nanti ini bisa di overlay Nah itu baru ketahuan betul tadi kan istilahnya yang saya omongkan saya ngirai-ngirai gitu kan Manggichan juga seperti itu gitu loh itu kalau penelitian yang benar itu jadi GPS GPS kita tahu kita plot pininya titik-titik GPSnya tadi di peta yang sekarang tentu saja peta sekarang nah peta sekarang itu kita overlay kan dengan ini gitu jadi nanti ketahuan betul enggak sih apa yang apa toponi-metoponi tadi ada di dalam lingkup sungai ini atau tidak gitu nah ini tadi apa apa yang saya sampaikan juga dengan dengan Manggichan ya kita tetap ngasih ini Oh ini di dalam ini apa enggak itu masih jadi masih ngira-ngira gitu loh ininya nah seperti itu gitu ini yang yang bedakan dan memang apa kau survei memang kalau kami selalu bawa gitu ini GPS karena memang manfaatnya untuk itu di plotting-plotting ini bisa jelas gitu enggak enggak aku cukup ini aja nggak mau yang manis-manis mungkin teman-teman ada punya ide-ide yang lain silahkan nah ini anu ya interpretatif ya dan ini pendapat saya gitu ya ini saya kira terkait dengan apa pertahanan ya pertahanan karena dulu dulu saat-saat keratuan Kutogawang itu kan juga arah hadapnya juga Sungai Musi ya emang Ican ya gitu menghadap ke arah Sungai Musi dan itu apa sungai juga di tengah gitu itu itu aja itu bisa dibumi hanguskan meskipun tidak dari depan juga ya itu karena juga dari belakang belakang terbuka begitu ininya eh apa kalau ini menghadap langsung ke apa ke Sungai Musi dan bentengnya benar-benar ada di tengah Sungai Musi itu saya kira lebih-lebih rawan dari sisi pertahanan tapi kalau kalau apa eh kalau menghadapnya bukan di Sungai Musi tapi Sungai Tengkuro karena orang kalau kalau mau nyerangkan kehalang dulu pasti yang di muaranya Sungai Tengkuro dengan Sungai Anu itu pasti udah ada pos gitu loh ada ada pos keamanan gitu loh jadi udah terhalang disitu kemudian yang di apa Sungai Rendang juga begitu ada posan disitu jadi apa lebih lebih ke arah itu kalau menurut saya lebih lebih ke arah keamanan pertahanan gitu kenapa enggak ke langsung ke Sungai Musi gitu ini kalau menurut manggih dan Hai iya hampir sama dengan ibu-ibu nek-ibu-ibu retno ya jadi memang tampaknya pembangunan kutu gawang apa kutu beringin jangan ini belajar dari kejadian 16-19 yang di kutu gawang jadi mereka jadi pas sasaran mudah lah meriam-meriam Belandu cuma ada yang lupa sebuah cerita tadi sebenarnya di logi pada waktu kutu gawang kan logi nya logi batu ampar ya betul nah dikut beringin janggup ini logi yang mau katakanlah Sungai Aor Sungai Aor posisinya bukan dia seberang sungai musik itu yang tadi tadi saya sampai berpikir atau apa-apa kena tanda tanya kita teribu ya kenapa kemudian kenapa beringin janggup ini dipindahkan ke Tengguruk kan kutu Tengguruk anda pikiran saya begini pertamu dia dibuatnya dari bukan dari batu ya baru kutu Tengguruk kan dibuat batu kemudian juga itu tadi mungkin karena adanya posisi logi itu di seberang itu sub apa depan langsung pangeran jayawikrama udah mau dia mungkin secara psikologis tertekan jadi meriam itu kan diarahkan ke sini sebenarnya Iya jadi menurut catatan meriam biologi semua Aor diarahkan ke sini ke arah kata kata beringin janggup ini itu itu yang pertama yang kedua kemungkinan mungkin untuk legitimasi kekuasaannya bukanlah mohon maaf ini bukit-buyit kami juga sudah pangeran jayawikrama itu ketika termasuk dia menikahi putri dari Sultan Agung Komarudin itu kan menurut beberapa manuskrip sebenarnya itu legitimasi ya legitimasi juga kemudian mungkin setelah itu dengan kemampuannya yang sudah semakin baik dia buat kutu baru yang kutu-kutu Tengguruk itu kutu-kutu kutu-kutu batu kutu kecil itu mungkin dia dengan pertimbangan-pertimbangan itu menurut mungkin kata menurut itu atau kemudian yang lain juga menurut satu manuskrip yang pernah didiskusikan rebuan di Win katanya antara Pangeran Jayawikramo dengan Sultan Anong Muhammad Alimudin itu terjadi konflik memang ya itu apa itu apa tertulis di beberapa manuskrip Palembang gitu itu ada-ada konflik itu jadi tidak mulus-mulusnya hubungan antara orang keratang sebenarnya kalau dalam dalam apa dalam itu Sultan Mahmud ya Mahmud Badarudin Jayawikramo itu tidak tidak berhak naik tasa bukan-bukan dia karena dia bukan anak pertama bukan putra mahkota itu yang kakaknya sebenarnya kakaknya Pangeran Ratu Purbayo harusnya ya Ratu Pakar itu kan kemudian dia wafat setelah dia wafat dinaik karena walinya tuh ke-ke-ke-ke-ke ini saudara dari Sultan Muhammad Mansur Sultan Agung tadi Sultan Agung itu sebenarnya kan perwalian gitu loh jadi nanti kalau apa yang anak ini udah udah apa udah dewasa sudah sudah dewasa dia tapi kan Sultan aku enggak mau melepaskan ini enggak mau 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 melepaskan apa tahta kedudukannya sebagai persi tadi tersultan Agung katanya itu yang agak unik kan kan eh beringin janggut kan Sultan Abdul Alhamdulillah Sultan Muhammad Mansur anaknya kan nah begitu begitu Sultan Agung dia di kutocerancangan Bu jadi saya ini karena terlalu terlalu mendramatisir ya di seberang sungi ini lah Sultan Agung membuat tempat sendiri nah cuma mungkin itu lah mungkin biar marwahnya mungkin mungkin ini interpretasi ya marwah mereka itu masing-masing ini mereka tidak mau menempati tempatnya yang lama yang baru perkiraan-perkiraan jadi Sultan nah Sultan Anam Amwan Alimuddin Bu menurut catatan yang pernah di uwin pernah ngobrol itu itu di kedipan nah lorong kedipan itu sebelah sana ya ya juga agak jauh dari sini jadi nyeberang sungi rendang lorong kedipan jadi kalau kami ketika kutoh berarti kedipan itu tempat para dipati Iya kalau versi tapi ada juga versi Pangeran Dipo ada yang bilang Pangeran Dipo enggak tahu ada yang mana tuh konflik itu terjadi dari posisi-posisi di kedipan dengan posisi di sini mohon maaf mengencan jadi kedipan itu antara kedipan atau ke Adipatian itu asal katanya kelihatan itu ada ada dua versi seperti itu kedipan ada yang dari kedipan gitu loh yang lain ke padahal ada yang mata dari itu dari pangeran dipati pangeran dipati-pangeran dipati-pangeran dipati ada dua versi itu kalau nggak salah dalam terma-terma nama sungai jenis sungai di Palembang juga ada soa ada sungai ada kedipan juga kan untuk semua yang kecil tuh terdipan ada arisan juga harisan ternyata bukan arisan kita ini tapi jenis sungai yang kecil arisan musim arisan jadi air musih sebenarnya aku pikir anak-anak sungai musih anak-anak anak-anaknya lagi gitu ini jadi opi Jakabaring banyak asisten rumah tangga itu dari daerah arisan itu semuanya jadi balik mana di karisan yang enggak ngerti kan itu arisan mana kalau versi rm akib versi rm akib itu pangeran dip apa eh pangeran dipotnya bukan dipanggoro pangeran dipot dan memang ada salah ada pangeran dipot ke sumo buncit namanya ya nah buncit ini mungkin anak terakhir ya di situ nah di kedipannya tuh di lurung kedipan di tengah-tengahnya itu sungai rendang ini bu nah jadi rendang itu dewe kan rukunya perendangan tempat merendang nah cuman yang jadi pertanyaan apa yang rendang di rendang bukan jelas bukan daging kan bukan daging rendang ini bukan rendang makanan bukan apa yang rendang di situ dalam konteks bringin apa tempat-tempat apa apa perajin tadi itu itu teknik pemasak emangnya ya teknik perendangan ya kalau kata kemasaan itu merendang kopi merendang kopi dia kalau merendang kopi itu berarti justru malah masa kolonial sudah cenggir karena kopi itu baru-baru dibudidayakan kolonial masa kesultanan belum gitu padahal rendangnya apa sungai rendang itu udah ada jauh sebelum itu yang menarik tuh belokan sungai rendang di sana sungai terusan 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 itu jadi pertanyaan itulah yang kampung Ustadz kalau sungai terusan biasanya itu dibuat itu dibuat jadi mengeluruskan gitu sungai apa sungai rendang dengan sungai apa gitu sungai Duku enggak Bang yang sungai aneh tadi yang sungai terusan tadi dari sungai rendang ke sungai mana ke sungai rendang bertemu dengan sungai kebangkan sungai segaran segaran nak bayar seher minah katanya sampai sungai sungai itu itu sungai karangbengkuang ini kalau rendang enggak batasnya situ kalau yang itu sungai karangbengkuang karangbengkuang karangkuang ini karangbengkuang yang ada tempat penampung retensi kita nyimpulnya sini seenggak apa karangkuang ya adanya punya karangkuang ada karangbengkuang jadi yang ada sih sebenarnya sungai itu kadang-kadang sungainya sama tapi nama bagian-bagiannya lain-lain kayak sungai Sekanak dan sungai Sahang itu lagi muarannya sungai Sekanak ya tapi sungai saya sarang namanya ini juga caknya aku lihat peta lama Manggichan ya ujungnya sungai sungai Bayas sungai yang sebelah kanan kiri itu saya mau ketemu di agak pucuk dikit itu nama yang Manggichan sebut tadi sungai apa sungai terusan sungai terusan bayas kalau salah terusan sampai pucuk lagi jauh dibanding dengan sungai Sekanak malah lebih besar sungai bayas ini sampai ke daerah belakang jauh ini sekip naik lagi sampai belakang wind kalau salah aku kira-kira ya itu posisinya kiri-kira lebih panjang daripada segip itu kan belakang kikaiu kalau lebih kejauhan ini lebih besar daripada sekalian sungai yang lebih besar daripada sungai Sekanak malahan tapi uniknya sungai Sekanak itu di ujungnya ketemu sama Lambidaro di daerah para mesuara kalau nggak salah jadi dari Lambidaro lebih jauh lagi ke dalam ke daerah Kalang Tua itu kalau salah gue ya Lambidaro turun nanti baru bercabang ada yang kembali darun yang ke pangkal musiduo ada yang ke Sekanak gitu nah pikir banget ya mungkin sebenarnya sungai Sekanak dalam bidar itu mungkin satu sungai sebenarnya cuma cabangannya bayi mungkin mungkin enggak enggak gitu iya karena dulu itu kan sungai itu kan apa bertemu-bertemu gitu karena kan dia itu jalannya kayak kalau kayak kita akan sekarang ada jalan jalan ada lorong aduh nah kayak gitu loh ada gang ada apa nah ini sebenarnya apa masyarakat lokal itu ada istilah kayak gitu enggak semuanya sungai gitu kayak kayak musih itu kan sebenarnya bunga sungai musih batang musih enggak atau batang hari kalau enggak batang hari musih itu yang sungai besar gitu lainnya kemudian aneh oh batang baru sungai aneh yang kecil lagi apa gitu itu ada bersenganunya istilah-istilah lokal itu cuma yang yang di sini kan apa istilah-istilah itu yang yang apa yang hilang karang barangkali itu nah itu kalau kalau di apa dimora Jambi di Jambi itu masih mengingat masyarakat gitu tidak pernah sungai Melayu guluran itu jadi itu ternyata nama-nama-namanya itu apa mengacu ke besar kecilnya sungai itu nah disini aku rasa juga nggak mungkin nggak punya gitu cuma karena apa penamaan itu enggak diteruskan ke generasi berikutnya itu jadi hilang jadi orang menamakannya semuanya sungai sama rata kalau kalau yang dari yang peta 1877 ini kan disini kita lihat TS penedankan jadi di depan ini TS penedankan kita coba interpretasikan tes terusan sungai penedankan ya bisa artinya penedankan itu kan penedankan itu disongket itu di apa dipotong gitu loh penedankan iya potong gitu oh jadi itu ya penedankan iya potong itu jaringkan nah tadinya harusnya mungkin lurus kesana atau apa kemudian kan dia dibelokkan ininya nah kemungkinan kan pembelokan itu apakah kaitannya dengan saat pembangunan ingin janggot atau kutat rancangan nah ini yang kita nggak tahu termasuk yang tadi ada terusan gitu pokoknya terusan apa anda pakai nama yang kedukan terusan gitu itu 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 berarti sungai-sungai itu disodet gitu loh disodet diluruskan gitu itu itu untuk apa akan akan jalan pintas gitu kalau sekarang itu ini jalan pintas untuk itu gitu ini untuk memperjelas alam pikiran kawan-kawan yang ikut boleh kita diperhatiin kawan-kawan ya biar kita jelas apa yang kita jalan hari ini berarti sungai penedan ini turusan penedan ini ada di sebelah sana iya kok tidak persis di deket ini ya di panggilan yang panggilan apa bos bukan di Mambang yang lagi nganetin kayu di bawah juga sungai penedan ini kurang lebih di Mambang yang lagi parkir motor itu ya berarti posisi kita disini di sini ya betul ya duduk di sini ya di sini ya daerah kutoberingin janggut berarti sekitar sini ya di sebelah sana tadi kan iya nah kalau sampai belakang tadi berbeda lebih kemana ya dari sini sampai ke sana tadi kalau dari para belakang sini berbeda marah laut yang ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke ini kan ada jalan di sana kan yang lurus ke sini yang di belakang yang saya bilang tadi apa rumah Akagani yang pernah Bongkano tinggal itu persis di belakang tembok ini kan ini depan saya baru Pamegaria Sarimulya disitu ada ini penting buat kawan-kawan yang HBI ya jadi kalau bawa turis nanti bisa jelasin maksudnya kayak gitu buat Palembang Good Guide juga buat PFT, Palembang Food Force jadi berarti yang kutob cerencangan seandainya berbeda dengan beringin janggut berarti posisinya sekitar Sarimulya kandung sedangkan posisi yang beringin janggut sekitar kita duduk di sini ya di tepi-tepinya ya ini tepi-tepinya mungkin pagernya ya posisi menghadapnya kemana Amang Echen, ke arah sana semua? ke sana tapi pintunya sama dengan Ibu Rana tadi di sebelah sana jadi di sini sudah mungkin sudah ditutup dengan tonggak-tonggak kayu di sebelah sini tapi pintunya di sini pintu masuk utamanya di arah laut atau di arah barat sana? di arah barat sana tapi yang di sebelah sana tadi yang di tengkuru tadi di tengah-tengah bukan di sini karena kan di sini kan sudah di ujung kan tapi pintu masuk ke keraton beringin janggut itu kurang lebih di daerah Tengkuru Permai tadi ya? oh ya oke oke orang lebih di situ posisinya kawan-kawan jadi sudah pinggiran keraton beringin janggut bagian tengahnya di daerah mungkin orang basah Tengkuru Permai tadi ya? dengan pintunya di situ menghadap ke arah barat menghadap ke sungai Tengkuru atau sekarang jalan Jenderal Sudirman lah? ada seberang Tengkuru seberang Tengkuru ini tuh Kuto Tengkuru kawan-kawan ya? yang sekarang jadi museum kita CMD2 disebut Kuto Tengkuru, Kuto Keci, Kuto Batu Kuto Batu ya? namanya Indonesia Agungnya tadi? ya di tengah-tengahnya itu Maiden itu apa? semacam Maiden itu alun-nalun semacam alun-nalun di sini? iya sekarang jadi Monpera oh berarti di belakangnya Monpera itu dulu tanah lapang berarti ya? iya alun-nalunnya gitu loh oke nah turang lebih cah itu kawan-kawan kesimpulan kita hari ini bahwa Kuto Beringin Janggut itu karalagi positifnya di sini di Petalama kalau dari sekarang itu menurut Mangichen dan Bu Retno ya lorong basah Tengkuru perembah yang kita lewati tadi itu daerah Kuto Beringin Janggutnya ya Kuto Beringin Janggutnya pintunya menghadap ke benteng Kuto Besar menghadap ke SMB2 gitu pagar-pagarnya mungkin dari kayu mengeliling itu mungkin batas paling utaranya sebelah sini karena nanti sebelah situ lagi ada sungai kayak gitu di sebelah sungai lagi di utara-sungai itu utara ya itu selatan di utaranya lagi nanti ada Kuto Cerencangan yang tadi tempat Pangeran Sultan Sultan Nagung di utara jadi secara total ada berapa banyak Kraton Mangichen kalau Kuto Cerencangan termasuk ya lima Kuto kan Kuto Gawang Kuto Beringin Janggut Cerencangan Kuto Tengkuru Kuto Besar berarti ada lima kurang lebih kalau Kuto Cerencangan dianggap ada dan berbeda dari Beringin Janggut ya tapi ada dua dua lagi mungkin perlu kita kaji jadi satu lagi yang di di Soak Bato rumah warning kalau dalam Peta Lamu kan Peta Lamu ada warning Sultan Husin Yaudin itu yang dibakar Belanda dan kebetulan baru-baru ini saya baca waktu di Peta jadi ada kemungkinan posisi yang di belakang kantor wali kota sampai ke Balai Pertemuan sampai ke Raja Tentro itu dituliskan dalam laporan Belanda itu sebagai Anonei Husin Yaudin Iya Husin Yaudin tapi cuma dia tidak sebutkan apakah tapi kalau kita bilang Husin Yaudin dia sudah punya di Soak Bato jadi disebutkan itu warning warning kan rumah warning dari Sultan Ahmad Najam Udin nah jadi artinya antara titik lawang burotan yang dengan 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 apa dengan daerah Sekanak itu ada rumah lagi sebenarnya rumah di Mas Hasim Ning mungkin dari sekitar situ bukan bukan di posisi kantor wali kota terus sampai kantor wali kota kan ada Balai Pertemuan sampai sungai Sekanak sampai sungai Sekanak itu itu belum nyebrang sungai ya itu memang memang apa di luar udah di luar benteng yang rumah aja sih memang bukan keraton rumah aja karena penaman belakangnya ada yang sebutnya keraton ini kan ada yang keraton kan ada warning warning kan rumah rumah tinggal rumah itu iya itu yang menarik nah cuma di peta Mas ini di di atas pelat itu apa skin bukan apa itu dimana di sini yang ini di atas pelat izin minum pembutuh lapangan tembak lapangan tembak betul ini kalau memang peta itu memang betul lapangan tembak dibawa aja nggak bapak lapangan tembak terima kasih kemungkinan perkiraan sebut jadi kan Belanda ini ada ada kebiasaan memanfaat ke lahan yang dulunya memang sudah sudah dibuka lahan itu sudah dibuka kecuali kutogawang yang tidak jadi lahan itu sudah dibuka kemudian mungkin pemilikannya sudah tidak jelas lagi ini Belanda yang menguasai jadi di daerah itu disebut lapangan tembak skit plus bisa jadi itu ujung dari bisa juga juga itu ujung dari kutogawang canan artinya lahan yang ditinggalkan oleh Sultan Agung Komaruddin atau mana caranya apa dia jual beli juga karena macam kita pelaju kan tahu pelaju kan kita tahu paham kan itu kan benteng bambanggangan benteng martokuro benteng tambak bayo kan satu daerah yang ditinggalkan oleh kata-kata penguasa kemudian itu menjadi areal yang dimiliki kolonial di kantor ada kecenderungan pola saya ada di ada acara dengan teman-teman perlu pelajari juga ya ada satpam di kantor karena ada satpam di kantor ya ada di kantor daerah suai buah itu ada layanan luas yang berhadapan dengan Pulau Kembaro sekarang itu jadi pabrik PT pusri mungkin gara-gara itu lah mah karena sudah terbuka luas kati pohon cuma ilalangbae yang kati biaya lagi untuk bersihnya kan akhirnya bikin peti pusri mungkin di situ kayak gitu padahal lihat posisinya itu mungkin kutogawang Karena posisinya pas dengan penggambaran Kutogawang di Peta-Peta Lamu ya. Cuma karena ada akati lagi bangunan di situ ya. Jadi kita datang, cuman saja tanah lapang. Nah dan juga di Peta 18, bukan Peta lah, kurang 18.64 katanya. Jadi lapangan tembak ini artinya sebelum skip yang terakhir, sebelum skip yang besar. Kan di sini ada skip, ada skip ini kan. Siko lagi ada skip di dekat bukit. Siko lagi katanya di Kutogawang itu. Jadi Kutogawang itu ketika masih kolonial, masih baru. Jadi masa-masa 1860-an. Nah mereka latihan menembak di areal Kutogawang. Ada pelukisan itu, Bu. Skip ini, kawan-kawan, kurang lebih di Landrat sekarang. Posesinya. Yang mengikian ya, kurang lebih ya. Ini kan bagian atas nih, jalan Landrat kurang lebih. Nah yang mengikian bilang itu, kebetulan juga di Peta yang Ibu baik kebagikan itu. Kalau ke sisinya sebelah sini dikit, itu ada lapangan tembak lagi. Posisinya dari Pasar Kuto ke arah utara. Tapi belum sampai ke Kentang Golub. Belum. Kemungkinan dalam bayangan kami itu adalah sekarang perempatan yang dekat soma. Yang pemerah dekat soma. Iya, ada lagi ya. Jadi kayaknya lapangan tembak ini pindah-pindah mengikuti pembesaran kota. Lebih awal lagi, Mang. Kami pernah dapet Peta Jogolamu. Skip plat itu di Limbungan, Mang. Oh ada di Limbungan. Di Limbungan. Bukannya di kaki masuk jalan ke bukit itu bukan? Bukit kecik. Dari bukit kecik, betul. Jadi awal sekali kami lihat lapangan tembak itu yang skip plat itu di bukit kecik. Wajar sekarang itu ada kantor polisi dan tentera ya. Mungkin dulu memang posnya orang-orang latihan ke sini. Terus pindah ke sini. Terus pindah lagi yang ke arah Kuto tadi. Terus pindah lagi ke utara, ke bukit. Terus sampai sekarang ke... Skip yang kita pindah sekarang ya. Sepojo. Mungkin lapangan terbang juga dulu mungkin di situ kali. Dan itu akhirnya jadi banyak komplek tentara memang. Mungkin karena sejarahnya itu mungkin. Mungkin gara-gara itu ya. Orang lebih sama itu. Ya memang. Nah sudah tuh palang saya yang dicerit. Teringat. Kebakaran tahun 1976 ya. Jadi itu soal lapangan tembak ini. Kebakaran tahun 1976 saya masih kecil. Sekolah sudah pindah di sini lagi. Jadi habis kebakaran, di ujung jalan sana kan lorong kuningan terbakar. Habis. Lorong kuningan terbakar, mas sampai ke sana. Nah di pojok itu kawan-kawan berebut dengan selongsung peluru. Nah jadi kemungkinan itulah tempat yang katakan mas Robi tadi. Lapangan tembak pada masa itu. Kami tidak tahu kenapa udah kawan-kawan pada berebut. Buat dijadikan kalung. Kalung. Masih kecil kan. Barang di mekan deket-deket. Kena marah yang besar kan. Itulah lemaknya kalau sudah senior. Yang mudah marah. Kaya junior kena marah terus. Sayangnya itu. Jadi saya ingat. Jadi long stone itu pelurunya agak besar-besar. Lagi panjang-panjang. Nah di titik itulah yang katakan mas Robi tadi. Itulah lapangan tembak periode yang keberapa itu. Yang ketiga. Yang ketiga mungkin ya. Satu. Dua. Tiga. Sebelum pindah ke atas lagi. Empat kali. Empat kali pindah tadi. Empat kali pindah tadi. Artinya penambahan yang terakhir itu yang lengket ke skip. Skip sana iya. Skip itu iya. Skip itu iya. Dan juga skip yang sekarang ini tampaknya bukan. Ya perkembangan. Juga secara perbedaan. Kalau ini kemungkinan ini lapangan tembak senapang. Infanteri. Kalau sana bukan 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 infanteri ya. Di sana tuh tembakannya meriam. Oke. Jadi pakai hawizer. Tembakan hawizer. Kemudian skip itu tembus sampai kemana-mana. Jadi berapa kilometer jarak tembak meriam itu. Gitu. Kalau ini kan lapangan tembak senapang mungkin. Lapangan tembak senayang ya. Yang lapangan tembak senapang bukan meriam. Nah skip itu. Skip yang sekarang kita sebut. Lapangan tembak meriam hawizer. Ini lapangan tembak yang terakhir itu. Kaka-kaka ayu-ayu yang leper. Ujungnya kurang lebih mungkin di daerah rumah musim akagani sekarang. Ujungnya. Karena itu perbukitan mungkin. Karena dia tanahnya naik. Lebih aman ya nembak ke situ. Karena mungkin ngelewati bukit itu ya. Mungkin nih kebaan-kebaan kita. Kalau hawizer kan melengkung lagi ini pelurunya. Tembakannya kan meriamnya macam ini. Dia melengkung macam itu kan. Kenjarannya cukup jauh. Makanya sepanjang jalan sikit itu banyaknya komplek tentera. Termasuk yang kebun semai. Kebun semai itu ada pasar. Ada komplek tenteranya juga. Tanjang lagi sampai ke angkatan 66. Ada perubahan tentera juga di belakang situ. Ada kebun semai itu. Ada kebun semai itu. Ada kebun semai itu. Terus panjang. Mungkin memang daerah tentera dari militer dari dulu. Menurutnya kalian. Ya larusin aja kan. Nah mungkin sebagai. Sekarang penutup. Perkiraan kita ngobrol tadi. Silahkan pak. Atau yang katanya Palemang sebagai. Apa. Kota 20 pulau. Ada kemungkinan. Pulau-pulau yang. Kita kan sekarang dalam pulau sebenarnya di sini. Pulau-pulau itu kata Ibu Ren. Tadi itu pulau itu. Tidak betul-betul pulau. Cuma itu pertegas dibuat terusan. Buat terusan tadi jadi pulau. Makalah Belanda sebut kota 20 pulau. Termasuk yang di tengah itu kan ada yang. Kita dihar tadi. Kota 20 pulau kan. Kalau Venezia Panhead Osten itu sebenarnya. Istilah untuk banyak tempat ya. Jakarta, Banjarmasin juga Venezia Panhead Osten. Betul-betul. Tapi kalau 20 pulau rasanya cuma Palembang. Hanya Palembang. Kota 20 pulau. Yang satu lagi. Ini kan cuma sebagian. Apakah memang sengaja untuk pertahanan. Yang bagian depannya yang luas. Sistem pertahanan ya. Zaman itu ya. Iya yang baru. Coba tangan kalian lagi. Bang Incan ada closing statement. Mungkin Ibu Renah. Ibu Renah ada modus operasi terakhir. Saya kira cukup lah ini. Jadi ya ini tadi. Apa. Kita kan hari ini sebenarnya. Tujuan pertama mencari keratan beringin jangkut. Tapi ini sekali lagi saya katakan bahwa. Memang situs-situs dari masa. Di Palembang. Begitu. Ini dipakai terus menerus. Begitu loh. Terus menerus. Jadi praktis. Kalau kita. Kita. Apa. Bicara. Suatu tempat. Satu lokasi. Itu. Kita tidak hanya. Bicara. Satu masa. Masa. Tak bisa. Kita bicara sebelumnya. Dan sedudahnya. Bahkan sampai ke masa sekarang. Gitu. Ini yang. Yang katakanlah. Eee. Satu. Apa ya. Satu. Keunikan. Palembang seperti itu. Itu kalau mau di. Eee. Keunikan. Dan nilai lebihnya. Eee. Nah. Tidak bagusnya. Ya itu. Jadi. Situs-situs yang dari masa. Masa. Sebelumnya. Itu terkubur. Terkubur. Apa. Terkubur. Dan kemungkinan rusak. Dan juga hilang. Jadi. Apa. Dada-dada itu. Jadi. Gak. Gak bisa kita. Temukan lagi. Dan praktis. Ceritanya juga. Dari terputus. Gitu. Itu yang. Yang apa. Eee. Yang terjadi. Ini sisi gak bagusnya. Gitu. Dan itu. Eee. Kalau masa-masa sejarah. Ya memang. Eee. Kita harus mencari. Dari sumber-sumber arsip. Gitu. Bisa. Entah yang arsip. Yang ada di. Apa. Eee. Arsip nasional. Maupun yang ada di negara-negara lain. Bukan hanya di Leiden saja. Tapi juga. Eee. Eee. Di Inggris. Eee. Dan juga. Di negara-negara lain. Yang pada. Eee. Masa lalu. Masa penjejahan itu. Mereka. Eee. Membeli atau juga. Eee. Kadang-kadang bukan membeli tesa. Tapi orang kita memberi seperti. Jadi apa yang ada di luar negeri itu. Eee. Tidak selalu hasil rampasan. Eee. Y meglio. kadang-kadang memang apa orang-orang kita sendiri yang yang memberikan dengan sukarela gitu seperti itu gitu itulah sejarah kota kita Palembang gitu jadinya kalau kita mengacu satu ini ya nggak hanya satu satu masa yang akan kita ulik bisa-bisa multi-year multi kronologi seperti itu ini saya kira cukup terima kasih Bu Retno acara-acara